Halo sahabat Papadis, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan Amin amin Dan hari ini Papadis ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara perawatan Trades Santia Nah, Papadis punya Trades Santia Zadrina ya Nah, dia gondrong tapi tidak ribut Nah, bagaimana cara supaya Trades Santia ini ribun dan gondrong Ikutin terus Papadis Let's go! Halo sahabat Papadis, nah ini Trades Santia Zebrina punya Papadis Nah, hari ini kita akan treatment nih Nah, disini bentuknya dia gondrong-gondrong ya Tapi tidak ribun Oke, Papadis ingin Trades Santia Papadis ini rimbun dan gondrong Bagaimana caranya? Nah, pertama kali yaitu kita harus menyediakan alat-alat seperti Nah, ini tempat minuman ya Tempat minuman yang bekas saja diisi air Air biasa, air putih ya Nah, kalau ada air hujan lebih bagus lagi pakai air hujan Lalu, alat yang kedua adalah gunting pastinya Dan yang ketiga, ini opsional ya Opsional, ini B1 ya B1 nanti untuk kelarutan Oke, langsung aja kita mulai ya Pertama kali yang dilakukan adalah dengan memangkas atau men-stack Si Trades Santia tersebut Nah, gampang aja nih kawan Kita potong aja Ya, potong Yang gondrong-gondrong ini kita potong Iya, Trades Santia ini cocok juga ya Untuk para pemula seperti Papadim ya Nah, karena dia tidak rewel Kalau misalkan kekurangan air pun 1-2 hari dia masih bisa bertahan hidup Oke, sahabat Papadim Potongan yang tadi Lalu kita celupkan ya Kita celupkan ke media air yang telah kita siapkan Namun, biasanya Papadim akan memotong sebagian ya Sebagian daun-daunnya seperti ini Lalu kita celupkan saja Iya Kita celupkan saja seperti ini Oke Diamkan selama 2 minggu Ya, sahabat Papadims Nah, ini untuk opsional ya Jika tidak ada juga tidak apa-apa Tapi di sini kebetulan Papadim punya nih Vitamin B1 Nah, dosis pemakaiannya Untuk ini ukuran cup 200 ml air ya 200 ml air Papadim sih biasanya kasih hanya 1 tetes saja Oke, kita tuangkan dulu ya Nah, Papadim biasanya kasihnya sedikit saja Nah, cukup ya Dikit saja 1 tetes atau 2 tetes saja Ini hanya untuk opsional saja Air putih biasa juga bisa Atau air hujan lebih bagus lagi Oke, sahabat Lalu potongan-potongan yang tadi Kita celupin Kita celupin Ah, disini akhirnya hujan juga ya sahabat Nah, mohon maaf ya apabila suaranya agak sedikit hawar-hawar Oke, potongan-potongan yang tadi Kita celupin Kita celupin Tapi, papadim biasanya dipotong dulu nih Beberapa halai daun Lalu dicelupin lagi Nah, seperti ini ya Kita copot Potek Nah, kita celupkan Nah, ini bisa dapat banyak banget nih Hasil yang tadi kita bisa dapat banyak banget Oke, sahabat Nah, seperti ini Nah, biasanya Papadim sediamkan selama 2 minggu Nah, setelah 2 minggu Nanti akar-akar Halus akan muncul nih Di batang-batangnya nih Yang terenam dengan air Nah, setelah muncul Barulah kita tanam Kemedia yang tadi Nah, kita tancapin aja disini Tancap, 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 tancap Atau misalkan setelah direndam Dengan larutan B1 tadi Nah, kalau 2 minggu kelamaan nih Boleh Boleh langsung saja ditancapin Seperti ini Langsung saja ditancapin Ya, kita bikin lubang dulu ya Bikin lubang Langsung saja ditancapin Nah Oke, sahabat Nah, seperti inilah cara agar rimbun Nah, lalu Untuk supaya gondrongnya Nah, setiap hari kita siram Waktu yang cocok untuk penyiraman Sarang Papadim adalah Pada pagi hari Ya Jam 6 sampai jam 9 Atau sore hari Bisa Jam 4 sampai jam 5 sore Nah, itu waktu-waktu yang bagus Menurut Papadim ya Kalau misalkan Sahabat ada yang tahu Waktu yang lebih bagus Silahkan tulis di kolom komentar ya Oke guys Cukup sekian video dari Papadim Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan jangan lupa di like Share kepada teman-teman kalian Yang pencinta tanaman Yes Oke guys See you on the next video Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!